Sama cowok itu Dennis, tapi ternyata cowok itu harus dimikahkan oleh Sakinah. Kurang lebih ini tuh kayak perjalanan Sakinah mencari cintanya juga mencari ibu kandungnya. Sakinah. Boleh dong nih diceritain ke rekan-rekan media karakter Salsa di beda dari surgamu ini seperti apa? Boleh dijelaskan silahkan. Aku berperan sebagai Sakinah. Sakinah adalah anak kuliahan. Dia tinggal bersama Pak Haidar, dengan keluarga Pak Haidar dan ibu Hamidah. Di mana yang bukan orang tua. Dia diangkat lah. Lebih tepatnya waktu dia bayi, dia dibuang atau dititipkan sama ibunya ke rumahnya Pak Haidar. Di dalam cerita ini sih sebenarnya Sakinah tuh mencari siapa sosok ibu kandungnya. Dan dia juga tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarganya selama dia tinggal ini. Dia punya kakak yang sentah kenapa benci banget sama dia karena dia menasa Sakinah terbut semuanya. Kasih sayang orang tuanya. Terus abis itu sama cowok itu Dennis. Tapi ternyata cowok itu harus dimikahkan oleh Sakinah. Kurang lebih ini tuh kayak perjalanan Sakinah mencari cintanya juga mencari ibu kandungnya gitu sih. Oke, oke. Untuk, itu ceritanya berarti ya. Untuk karakternya sendiri bener gak sih banyak nangis-nangisnya si Sakinah ini? Banyak banget kalau kalian dari kemarin ngikutin ya kak. Itu sampai beberapa teman-teman aku yang nonton ataupun fans-fans aku juga bener-bener ngomong kayak gila ya Sakinah di setiap scene tuh bener-bener nangis. Hampir setiap scene dia nangis. Oke. Jadi emang banyak banget sih adegan nangisnya. Karena lebih, karena apa ya? Yang anaknya tuh manuf-manuf aja gitu. Dan dia selalu mendahulukan kebahagiaan orang lain atau kepentingan orang lain daripada dia. Jadi dia menahan semuanya sendiri. Kalo dia ngikutin ya itu yang terbaik ya gitu. Jadi emang banyak banget. Dia tuh bener-bener rapung gitu loh kak. Kita tuh bersanggol-sanggol, Kak Inah tuh disanggol aja nangis. Disanggol aja nangis. Oke, oke. Tolong, tolong jangan lupa Kak Inah ya. Bener-bener rapuh ya berarti ya. Ini bertolak belakang banget berarti dengan karakter Salsa ya? Atau gimana? Iya sih. Karena well, I'm not that fragile. Aku juga fragile. Tapi maksudnya aku kayak, kan Kak Inah tuh polos ya gitu. Kayak apa tuh, baunya sedih-sedih. Karena aku tuh gak bisa apa-apa. Tapi kalo aku, Salsa Bila lebih realistis. Kenapa ini harus nangis ya gitu. Salsa selalu disini. Dan lebih memahami karakter Sakinah. Sakinah aku ngerti kayak, oh Sakinah nangis tuh ya karena dia kayak gini gitu. Bukan, jadi kayak aku memahami karakter Sakinah tuh gak bisa pakai pola pikir Salsa gitu. Karena akan berpola pikir. Gak bisa pakai pola pikir kamu. Nah, jadi cara kamu mendalami karakter si Sakinah yang sangat bertolak belakang sama kamu nih gimana? Apakah ada referensi tertentu? Apakah mungkin riset dulu? Atau gimana? Sebenernya lebih banyak kabel sama saudara-saudara kita aja sih. Jadi kalau ada beberapa sih, aku kayak, aku bingung, aku langsung approach kayak, aku tanya alasannya, kenapa dia bisa kayak gini? Motivasi dia seperti ini? Jadi semakin banyak aku ngobrol, semakin banyak aku dapet ilmu dari teman-teman produksi di sini, aku jadi makin memahami. Kayak gitu aja. Se-simple itu. Oke, oke. Jadi banyak konsultasi, banyak diskusi lah ya sama tim produksi ya untuk mendalami karakter si Sakinah. Oke. Nah, kan tadi di setiap episode juga banyak nangisnya. Nah, itu kamu sempat gak sih kayak ke-drain energinya? Jadi kayak bawa gitu loh. Oke, gue kayak capek banget nih harus nangis misalnya sehari, dapet berapa kali scene nangis gitu. Tan sempat tapi lebih ke arah setiap hari. Iya, karena tidak bisa kita bohongi dengan kuota scene per hari itu banyak luluhan. Gak bisa dipotong juga adegan scene Sakinah itu sangat banyak yang menangis. Jadi kayak menurut aku adegan nangis itu sangat-sangat menguras energi sih. Jadi kayak kalau disanya kayak lo gak rasa capek gak? Ya, pasti gak rasa capek gitu gitu. Karena energi yang aku keluarin dan aku yang energi yang aku keluarin setiap harinya untuk Sakinah itu cukup besar. Banyak ya? Bukan, memang besar. Lebih banyak energi yang dikeluarin untuk Sakinah daripada salah-salah sendiri berarti ya. Tuh, makanya kayak aku kadang-kadang sangat berharap kayak Pak, boleh gak sih? Kayak saya relax sedikit sih. Kayak tiga sih, kayak kebahagiaan nangis. Oke, tapi untuk nangis-nangis adegannya sendiri tuh apakah ada kesulitan atau maksudnya kayak harus oke gue harus kayak berapa menit berdiam diri dulu atau langsung kayak one take aja gitu? Depan sih, kayak kalau emang mereka selalu memberikan aku waktu misalnya kayak udah latihan, udah ready set sekolahnya, kasih aku beberapa menit untuk ngedapetin mood-nya abis itu kita langsung hajar take gitu. Oke, oke. Berarti sebenarnya gak menemukan kesulitan banget lah ya. Sometimes sih pasti kesulitan. Balik lagi kayak aku juga manusia ya. Aku juga manusia. Kayak bukan robot dan air mata aku tuh bukan ada mobil yang kayak on, on, on. Iya, betul-betul. Jadi ada beberapa momen pun tetap kesulitan yang kayak kemarin ada adegan aku entah kenapa kurang dapet nangisnya dan feeling dapet. Akhirnya dibantu sama Mita Midah out of nowhere. Dia lagi mau cover aku, dia datang, dia pegang tangan aku, dia ngelus punggung aku abis itu aku nangis. Jadi emang jadi emang di beberapa momen aku tetap kesulitan. Ada kesulitan lah. Oke, oke. Wow. Mainkan peran menjadi seorang istri itu susah gak sih? Resetnya seperti apa? Biar lebih kelihatan natural menjadi istri atau ibunya. Dan peran Sakina buat kamu jadi menambah ilmu gak sih? Atau pengetahuan tentang berumah tangga? Terima kasih. Boleh dijawab. Silahkan. Menurutkan istri juga untuk senantaran ya kan aku baru balik lagi dan sekalinya dapet jadi istri ya. Ya mungkin awal-awalnya bingung ya. Bingung karena dimanapun kembali lagi saya sendiri pun belum berumah tangga jadi gak tahu kenyataannya realistis rumah tangga itu seperti apa. Tapi so far karena diskusi dengan produksi sangat baik, diskusi dengan Iki juga sangat baik. Jadi kayak lancar aja dan emang dari karakter Sakina ini aku bisa melihat karena dia perempuan yang sangat baik sangat tulus aku bisa ngedapetin kayak ih gue pengen deh kalau jadi istri itu kayak Sakina gitu kayak yaudah lempeng aja lempeng kayak yang penting suaminya bahagia yang penting agamanya jadi emang dibilang susah ya susah dibilang adaptasi ya pasti adaptasi sih untuk meranain sebagai istri karena aku juga masih belajar oke berarti untuk jadi sebagai istri dan ibunya berarti tadi ya lebih ke discuss antar pemain sama ini ya sama-sama tim produksi berarti ya mungkin gak ada riset tertentu gitu ya oke bener ya iya kayak gitu aja sih kurang lebih oke oke terus untuk perannya sendiri ini jadi menambah ilmu pengetahuan kamu untuk rumah tangga gak sih kayak oke kalau jadi istri rumah tangga itu ternyata harus gini ya harus gini ya gitu gak sih sebenarnya kalau basic skill mungkin menjadi kayak kalau saya kinah bikinin kopi bikinin sarapan ya kayak yaudah gitu ya cuman lagi disini aku ngerasa perempuan tuh sangat hebat sih kayak dia bisa kadang kita tuh bisa demi menjalan demi mempertahankan rumah tangga kita bisa tutup mata gitu loh kayak yaudah gue tutup mata gue tutup telinga gue ngejalanin ini untuk ibadah gue ngejalanin ini demi suami gue bahagia dan perempuan tutup mata demi mempertahankan rumah tangganya jadi mempertahankan rumah tangganya jadi mempertahankan rumah tangganya jadi mempertahankan rumah tangganya sangat hebat sih gitu ya semoga nanti rumah tangga saya baik-baik aja ya amin jangan amin amin jangan dong jangan dong amin 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 tadi juga Salsa sempat sempat bilang kalau ini akhirnya balik lagi ke sinetron setelah mungkin kemarin-kemarin lebih banyak di film atau di work series nah apa nih yang membuat akhirnya Salsa balik lagi ke sinetron stripping sebenarnya sih udah ada kepikiran dari setahunan yang lalu ya terus udah sempat bikin pilot tapi terus abis itu entah kenapa tiba-tiba berjodoh dengan judul ini kayak lagi syuting film aku tawarin gini terus aku baca terus abis itu aku kayak yaudahlah udah lama juga gak main sinetron kenapa gak coba lagi balik lagi akhirnya balik lagi ya kangen aja sih euforia main sinetronnya kayak gini syuting tiap hari kita gak tau kapan selesainya kita gak tau apa yang terjadi di depan maksudnya kan gak bisa bohong kalau web series atau film kan kita tau kita bisa dibilang kita hampir tau semuanya gitu loh kita tau jangka syutingnya berapa lama kita tau karakternya dari aku kita tuh gimana kita tau awalnya gimana akhirnya gimana nah kangen aja main sinetron kayak setiap hari tuh hidupnya penuh surprise gak tau kalau besok kecelakaan besok bercerai besok besok saudara kembar akhirnya tau berarti itu sebenarnya tantangan sekaligus hal yang dikangenin kali ya dari sinetron stripping ya betul ya salsya kalau untuk mengambil tadi kan sempat dibilang juga setelah pas baca-baca kayak tertarik nih sama si judul cerita cerita dari Bidadari Surgamu apa sih sebenarnya yang buat salsya nih tertarik sama cerita dari Bidadari Surgamu ini apakah mungkin emang karakernya yang gila nih bertolak belakang banget sama gue kayaknya tantangan yang bagus nih atau apa kira-kira yang buat salsya jadi tertarik iya itu itu salah satunya karena menurut aku karakter Sakinah tuh belum pernah aku dapetin menjadi perempuan yang sangat 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 baik dan kalau aku pikir tuh kayak di luar cengengnya dia dia tuh idaman gitu kayak dia bisa sesabat kalau itu mau ada masalah apapun dia semua serahkan kepada Tuhan gitu jadi itu kayak salah satu hal yang bikin aku kayak gue belum pernah didapet karakter cewek yang bener-bener kira-kira baik kolos kayak gitu terus abis gitu juga twistnya banyak banget dan pas dikasih tau bermainnya sama siapa siapa-siapa aja aku ngerasa wah pemainnya bagus-bagus banget dan aku jadi ngerasa ini yang sangat bagus untuk aku kayak gitu oke untuk proses syutingnya sendiri salsya sejauh ini udah sejauh mana sih proses syutingnya apakah nanti saat ramadhan juga masih akan kerja retaya untuk syuting atau gimana boleh diceritain sedikit mungkin pasti karena ini tuh hari ke-34 in total ya in total kita 24 hari terus kita episode satu untuk promo kita bikin yang 16 hari dan jadinya sampai puasa nanti insyaallah kita akan terus tetap randik sih karena kita kan pengennya ngejar ngejar buat lebaran ya nah ini berarti apakah proyek pertama stripping di bulan ramadhan atau sebelumnya mungkin salsya udah pernah ya atau akhirnya balik lagi ini pertama lagi sih tapi waktu itu sempat sempat lah ya main untuk salsya ramadhan aja oh gitu oke ada persiapan tersendiri gak sih untuk syuting selama bulan ramadhan nanti soalnya pasti puasa juga kan ya bener ya puasa ya puasa ya jadi ada persiapan gak nih untuk mungkin buka puasa atau sahurnya nanti di lokasi syuting ke arah persiapan mental untuk memerankan sakinah ketika bulan puasa kali ya bener-bener sakinah capek banget ya meraninya kayak ya ya seperti aku ceritakan tadi jadi kayak lebih bentar lagi puasa jadi aku masih menyiapkan mental yuk puasa gak boleh sampai pingsan gitu harus kuat niatnya harus bener gitu tapi kalau untuk persiapan sahur kan ya kita gak ada yang salah di lokasi di lokasi aja oke itu paling ya nanti paling gak buburit di lokasi aja kali ya buka puasa gak buburit bareng berarti ya sama menyiapkan mental harus puasa sambil nangis-nangis gitu sampai kemarin aku bercandain soal dari kita Pak Atulah aku bilang Pak saya gak boleh banyak nangis-nangis selalu puasa batal nanti loh saya iya bener juga ya oke oke teman-teman media sekali lagi silahkan kalau mau ada yang bertanya silahkan langsung open mic atau bisa juga tulis-tulis di kolom chat ya nanti akan kami bacakan oke ini ada lagi pertanyaan Sasha ini kan Sakinah banyak scene sama Ibu Yati Oktavia nah ini pertama kali pertama kali banget shooting sama beliau atau atau sebelumnya udah pernah mungkin shooting dengan beliau pertama kali shooting bersama Bunda Yati berserta Om Pangki oh pertama kali nah menemukan kesulitan gak sih beracting bersama aktor dan aktris senior sebesar beliau gitu ada-ada ada kaku-kakunya kah atau mungkin malah banyak diarahin gak juga sih kebetulan Bunda Yati dan Om Pangki adalah sosok yang sangat luar biasa dan energi yang kita kasih ke aku juga sangat besar jadi ada beberapa sih sama Bunda Yati aku jadi gampang banget nangis begitu juga dengan Tanta Hamida jadi kayak semua pemain senior disini jujur menurut aku sangat luar biasa dan memberikan energi yang keren gitu lah ya walaupun mereka senior mereka tuh banyak banget ngobrol dia ngasih banyak wejang juga dan Om Pangki juga semang banget ngebanyol jadi kita tuh kayak syuting sangat seru gitu bukannya kayak aduh takut nih syuting sama senior takut ternyata enggak itu cuma ketakutan di awal aja pas ketemu mereka adalah dua sosok pasangan yang sangat luar biasa malah jadi banyak membantu berarti ya membantu yang junior-jun untuk beracting oke oke insya Allah tiga episode awal Bidari Surgamu memperoleh ratingnya cukup bagus bahkan menempati peringkat lima besar bagaimana pendapat kamu Salsya dan perolehan tersebut apa jadi beban untuk kamu atau malah jadi pemicu semangat untuk bisa beracting lebih keren lagi yang pasti aku sangat merasa bersyukur awalnya kita juga sangat berdepan dan dari awal aku tidak muluk-muluk kayak oke sinangat yang terjadi dari Surgamu harus rating satu enggak aku selalu bilang sama teman-teman semua disini yaudah kita kerjain yang terbaik kita lakuin yang terbaik semoga hasilnya juga baik dan yang penting kita dikasih apa ya rezeki dan berkat sama Allah secukupnya dan pas pertama kali tayang kita alhamdulillah selalu dalam timah besar yang pasti senang banget kita semua senang banget dengan hasilnya dengan euforia penonton tapi kalau dijadiin beban sebenarnya bukan beban sih tapi lebih yang kayak oke sekarang PR kita adalah gimana caranya kita bisa stabil atau terus meningkat jadi di sini enggak pengen terlena sih dengan yang kayak oke perdana rating udah bagus 3 episode 3 days in row semuanya rating bagus tapi aku enggak pengen terlena dengan hal itu jadi menurut aku kalau aku terlena nanti lama-lama aku bakal tidak punya spirit atau tidak punya apa ya kayak ah udahlah udah bagus ngapain gue usaha terlalu usaha ngapain gue belajar lagi gitu nah aku enggak pengen terjerat di dalam situ jadi dengan rating bagus ini aku akan terus berusaha untuk setidaknya membuat bila dari surgamu tetap stabil di tempatnya oke oke tapi sejauh ini itu kan ada rating kalau dari tanggapan orang terdekat atau mungkin fans itu gimana sih tentang shal-shal memerankan hakinah di video dari surgamu ini apakah feedbacknya gimana gitu yang kamu dapetin dari orang terdekat dan fans alhamdulillah sih positifnya kalau dari keluarga pun mereka sangat support dan sangat senang terus abis itu dari sahabat-sahabat aku juga yang kayak ii bangga banget sama lo gitu akhirnya balik lagi di sinetron dan matilah sangat baik terus temen-temen sosial apa di luar sana juga yang kayak ii seneng banget selesai main sinetron terus selesai tuh kalau nangis selalu bikin apa ya ikut mereka bikin mereka ikut bikin mereka nangis juga gitu jadi kompor sih alhamdulillah feedbacknya positif jadi happy banget ini buat teman-teman media lagi silahkan kalau mau ada yang bertanya langsung open by teman-teman media oke untuk nge-build karakter sakinah dan sorry nge-build chemistry sama Rizky Nasar ya mungkin karena banyak-banyak taktokan sama Rizky Nasar ini ada kesulitan gak sih Salsha atau mungkin sebelumnya memang udah pernah beradu peran bersama Rizky Nasar ya kita pernah syuting film bareng beberapa tahun lalu mungkin sekitar 2017-2018 ya aku gak begitu inget juga pokoknya tetap pernah di satu film udah pernah satu project ya so far karena kita udah kenal sebelumnya jadi lebih mudah kali ya Kak komunikasi jadi kayak ya udah aja gitu dan Iki juga open for komunikasi kalau kita bisa kayak kayaknya gue gak usah gini-gini kayak gue gini-gini terus dia juga sebaliknya jadi yaudah lancar-lancar aja Alhamdulillah bukan yang sesusah itu karena kebetulan aku sama-sama cuek jadi yang kayak bisa kita ngobrolin ini-ini-ini langsung ngobrolannya selesai klik shooting udah selesai beres jadi Alhamdulillah sih gampang dengan karakter lainnya kan juga berarti tidak menemukan kesulitan untuk bangun chemistry ya dengan mungkin dengan Josephine atau dengan oke Alhamdulillah Jojo juga Josephine juga sangat baik seru banget lumayan top lah walaupun belum sering ketemu ya karena Sakina sama Flora itu kan masih eh gak boleh kasih tau pokoknya ya jangan sampai spoiler jadinya ya gak mungkin kita peluang karena shooting sama dia hari ini oh iya hati-hati oke oh iya sejauh ini tadi kan kalau gak tahu udah hari ke berapa 34 ya shootingnya ya betul ya iya kalau gak salah 30-an nah itu ada ada sejauh ini momen seru yang paling berkesan selama shooting ada gak sih Salsha mungkin bersama Aris Kinasar atau bersama pemeran lainnya atau bersama tim produksi ada pengalaman yang seru gak yang bisa di-share ke teman-teman media sebenarnya banyak sih ya kalau dapetnya yang kayak gini selalu bingung ya mungkin seru ada waktu itu adegan sama Mbak Bunda Yati itu kita baru start shooting malam karena emang semua sini di hari itu dan itu kita satu hari gak satu hari lebih dari 10 jam pastinya kita shooting berdua doang pemainnya dan itu full hujan-hujanan jadi kita sehari terbasah dan scene hujan itu diambil dari satu hari jadi kita berhari-hari scene kerjaannya hujan mulu sampai orang-orang tuh ngeliat sakinah kayak kerjaan lu basah mulu basah udah nangis terus kehujanan juga gitu ya contohnya karena adegan yang nangis adegan yang nangis tapi hujan kan jadi lebih mudah ya lebih gampang betul-betul iya iya betul-betul jadi kayak lebih emosinya lebih bisa langsung dapet ya siapa sih orang yang nangis dalam hujan kan iya 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 kalau yang kira-kira yang paling ada gak sih yang paling usil atau suka bercanda gitu di selama di lokasi syuting kira-kira kira-kira siapa yang yang bercanda adalah Om Pangki yang paling kipil diantara kita yang paling cheerful yang bercanda ya papa maria papanya denis kita juga aku juga surprise ternyata Om Pangki adalah sosok yang sangat-sangat suka bercanda oke oke jadi kayak membantu mencairkan suasana juga lah ya di lokasi syuting syuting di sinetron ini sepertinya membuat bahagia bagi Salsha apalagi chemistry terbangun apalagi chemistry yang terbangun sudah cukup baik bagus dan ratingnya juga bagus apa yang paling sulit yang dirasakan dalam syuting Bida Dari Surgamu ini Salsha boleh dijawab tantangannya mungkin ya berarti ya lebih ke tantangannya sebenarnya yang tadi gitu sih ya perannya dengan aku jadi kayak kadang aku harus menjaga jangan sampai Salsanya yang keluar gitu ketika lagi berbicara gitu ketika lagi berbicara apalagi kalau aku pribadi kan aku tuh ngomong cepat banget ya kak jadi jadi kadang-kadang kayak tetap harus fokus kalau Dari Sark kayak oh ya lu Sakinah jangan sampai keceplokan jangan sampai keluar Salsanya gitu dan tantangannya ya itu pasti karena banyak banget adegan dramanya banyak banget adegan nangisnya jadi butuh energi yang sangat besar untuk memerankan Sakinah gitu tapi ya Alhamdulillah itu semua rasa capek itu semua terbayar dengan hasil yang kita dapat hasil beberapa hari ini ya ya respon-respon yang didapat cukup baik jadi terbayarkan capeknya dan energinya buat Salsya sebagai seorang aktor atau aktris apakah pernah merasa bosan dengan karakter yang diperankan tadi mau omong tentu tapi kalau setelah dipikir-pikir enggak juga sih karena kan selama selama ini kan aku seringnya dua tahun terakhir ini kan di film dan di seris sedangkan itu kan karakternya berubah-berubah maksudnya pernah dapatkan tempek ya gitu aja jadi so far belum sih masih hampan-hampan aja oke dan sejauh ini dari karakter film seris dan mungkin sinetron Salsya cenderung milih kira-kira milih karakter yang emang ini gue banget atau yang ini bertolak belakang banget sama gue gitu kayak lebih prefer yang mana sih yang biasanya Salsya pilih apa aja yang menurut apa aja karakter yang aku suka dan menurut aku disitu aku luar banyak sih oke oke ya walaupun ada sempat juga main yang menurut aku kayak ini bukan zona aku banget lagi dan pas rasanya gede banget karena aku ngerasa ini bukan zona nyaman aku ini aku bukan dari zona nyaman aku tapi setelah dijalannya ya dapet banyak hal baru jadinya akhirnya kayak oh iya gue harus belajar dari zona nyaman gue kalau di karakter Salsya sendiri di Sakinah ini termasuk yang keluar dari zona nyaman atau masih di area zona nyaman yang Salsya sebenarnya masih di area zona nyaman sih belum terlalu keluar jalur asal jangan tiba-tiba Sakinahnya jadi psikopat kan baru itu keluar jalur aku belum pernah mainin jadi kayak itu baru keluar jalur terus cuman so far kalau sekarang kan masih masih oke lah karakternya Sakinah masih bisa aku gali oke oke bilang proses syuting masih akan berlangsung sampai saat ramadhan apa ada permintaan khusus dari Salsya selama menjalani syuting nanti misalnya pada saat sore hari atau malam hari agar tidak terlalu menguras energi pas menjalani puasa ya sebenarnya sih udah request ya kemarin kalau pas siapnya jangan terlalu inilah sin-sin yang menangis-nangis gitu cuman ya kalau udah seperti itu jalannya kembali lagi kita harus profesional jadi kita gitu jalanin aja tapi yang ya yang pasti kalau request so far sampai detik ini belum ada request kecuali itu ya oke jadi tadi mas Pramoditos sudah dijawab oleh Salsya tadi Salsya coba request kalau bisa nangisnya jangan terlalu banyak takut puasnya batal takut piksan kak takut piksan bener-bener udah gak makan gak minum terus emosinya kekeras terus ya bener sih pasti capek banget ya oke oke ini ada pertanyaan lagi oke tadi kan Salsya bilang kayak kalau psikopat itu kecuali psikopat itu belum pernah ada gak sih karakter kedepannya yang mungkin Salsya ini pengen perankan yang belum pernah diperankan sebelumnya yang ber-beri challenge jadi challenge banget deh challenge baru untuk Salsya apa ya banyak sih sebenarnya aku banyak banget aku belum main action aku baru sekali main di komedi jadi kalau ditanya mau jadi peran apa itu masih banyak banget yang belum aku explore cuman yang emang tertarik itu dari dulu karena suka nonton beberapa film itu kepo aja kalau meranin orang yang pribadiannya itu ganda atau ada banyak itu gimana sih atau jadi kayak orang gila ngeres jadi kayak seru di ruang akhirnya gitu oke oke ini ada pertanyaan lagi mungkin menjelang pertanyaan terakhir ya untuk sesi interview kali ini bersama Salsya setelah memerankan peran kamu nih di bidah dari surgamu sebagai Sakinah ada gak sih pesan-pesan yang bisa dipetik atau mungkin menurut Salsya sendiri jadi kayak melalui karakter gue ini kayaknya pesan yang mau disampaikan dari sinetron itu ini gitu ke pemirsa kira-kira apa sih pesan yang mau disampaikan dari sinetron bidah dari surgamu ini ya yang pasti tuh semua hal yang kita lakukan pasti ada resikonya dan kalau menurut aku kalau berani bertindak harus berani juga sih ngambil konsekuensi ada ngambil konsekuensinya gitu dan yang pasti juga apapun yang terjadi masalah apapun yang terjadi kita bisa berserah diri kalau sehat